Halo Sobat Parlay semua, apa kabar? Kali ini kami sudah siapkan prediksi Parlay malam ini selasa tanggal 2 November tahun 2021. Pada mix Parlay kali ini kami sudah sediakan 5 partai spesial dari laga-laga Liga Champion Eropa. Oke kita mulai partai yang pertama. Partai pertama dari Liga-Liga Champion Eropa, yaitu laga antara Sevilla vs Lille. Dan mari kita lihat di sini untuk pasaran laga tersebut yaitu Sevilla 4-1 dan over-under 2-4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Sevilla dalam performa yang sangat bagus, di mana belum terkalahkan di 5 laga terakhir, dan meraih 3 kemenangan. Sementara itu Lille dalam performa yang cukup buruk, di mana tidak pernah menang di 4 laga terakhir dan menelan 2 kekalahan. Melihat performa kedua tim, jels kami sangat menjagokan Sevilla yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Sevilla 4-1 dan under 2-4. Dan kami lebih sarankan Sobat bermain Sevilla 4-1, dengan prediksi skor 2-0. Selanjut ke partai kedua, masih dari Liga Champion Eropa, yaitu laga antara Wolfsburg vs Salzburg. Dan untuk pasarannya yaitu Wolfsburg 4-1 dan over-under 2-3-4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Wolfsburg dalam performa yang sedik tim menanjat, di mana di laga terakhir sukses mempermalukan Bayer Leverkusen di markasnya sendiri. Sementara itu Salzburg dalam performa yang sangat bagus, di mana belum terkalahkan di 5 laga terakhir, dan meraih 3 kemenangan beruntun. Melihat performa kedua tim, kami yakin Wolfsburg mampu menundukkan Salzburg. Jadi kami memprediksi bermain Wolfsburg lelekan dan over 2-3-4. Namun kami lebih sarankan Sobat bermain Wolfsburg lelekan, dengan prediksi skor 3-2. Sebelum masuk ke prediksi selanjutnya, kami ada info menarik nih, untuk Sobat yang ingin bermain bola online, kami sarankan gabung di situs bola yang aman, resmi, dan terpercaya. Yaitu Kaya Bola. Dan untuk link pendaftaran, Sobat bisa klik link yang sudah kami pin di kolom komentar. Oke mari kita lanjut partai ketiga, masih dari Liga Champion Eropa. Ada laga antara Bayer Munchen vs Benfica, dan untuk pasarannya yaitu Bayer Munchen 4-2-1-4 dan over-under 3-3-4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Bayer Munchen dalam performa yang cukup bagus, di mana sukses meraih 4 kemenangan di 5 laga terakhir, meski menelan 1 kekalahan. Sementara itu Benfica dalam performa yang sedikit menurun, di mana di 2 laga terakhir hanya bermain imbang. Melihat performa kedua tim, jelas kami lebih menjagokan Bayer Munchen yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Bayer Munchen 4-2 dan under-3-3-4. Namun kami lebih sarankan Sobat bermain Bayer Munchen 4-2, dengan prediksi skor 3-0. Lanjut partai keempat, masih dari Liga Champion Eropa, di mana ada laga antara Atalanta vs Manchester United. Dan untuk pasarannya yaitu Manchester United 4-1-4 dan over-under 2-3-4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Atalanta dalam performa yang cukup baik, di mana belum terkalahkan di 3 laga terakhir, meski hanya meraih 1 kemenangan. Sementara itu Manchester United dalam performa yang cukup bagus, di mana di laga terakhir sukses mempermalukan Tottenham Hotspur di markasnya sendiri. Melihat performa kedua tim, nampaknya kedua tim sama kuat, dan laga kami prediksi berakhir imbang. Jadi kami memprediksi bermain Atalanta tahan setengah dan over-3. Namun kami lebih sarankan Sobat bermain over-3, dengan prediksi skor 2-2. Dan partai terakhir, atau partai kelima, masih dari Liga Champion Eropa. Kita lihat laga antara Juventus vs Zenit. Dan untuk pasarannya yaitu Juventus 4-1 dan over-under 2-5. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Juventus dalam performa yang cukup buruk, di mana di dua laga terakhir harus menelan kekalahan beruntun. Sementara itu Dinamo Moskow dalam performa yang cukup baik, di mana sukses meraih kemenangan beruntun di dua laga terakhir. Melihat performa kedua tim, nampaknya Dinamo Moskow mampu menyulitkan Juventus. Namun tetap kualitas Juventus di atas Dinamo Moskow. Jadi kami memprediksi bermain Juventus 4-1 dan under-2 setengah. Namun kami lebih sarankan Sobat bermain Juventus 4-1, dengan prediksi skor 2-0. Oke itulah beberapa partai yang sudah kami siapkan untuk prediksi parlay malam ini. Semoga bisa membantu Sobat, dan sekaligus bisa dijadikan acuan atau perbandingan dengan prediksi Sobat semua. Prediksi di atas bebas untuk Sobat pilih, mau bermain handicap atau bermain over-under. Dan jangan lupa tetap ikutin feeling kalian sendiri, dan tetap utamakan prediksi Sobat sendiri ya. Dan jika ada pertanyaan lain, seperti pertandingan lain, di luar 8 partai pertandingan yang kami berikan, Sobat boleh komentar di bawah ya, dan akan kami coba memberikan prediksinya. Jangan lupa subscribe channel ini, agar Sobat tidak ketinggalan prediksi parlay dari kami, yang selalu kami update setiap harinya. Salam Parlay Mania, dan jangan lupa WD ya. Terima kasih telah menonton!